Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi nahamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyiyati a'malina Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati ayunina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in Baramisa rahimakumullah Tanggal 27 Rojab Kita peringati sebagai hari Isra' Mi'raj Dimana pada malam itu Malam tanggal 27 Rojab Nabi sallallahu alaihi wa sallam dipanggil naik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kesidratul Muntah Kejadian itu 14 abad yang lalu Dan kita mengenangnya sebagai sebuah malam yang luar biasa Oleh karena itu Pada video kali ini Kita tidak ingin melewatkan malam 27 Rojab Malam luar biasa Berlalu begitu saja Bagi para pemirsa yang sudah mempunyai amalan tertentu Silahkan dilanjutkan Bagi yang sudah mempunyai doa tertentu Ingin doa apa misalnya silahkan dilakukan Nah bagi yang belum mempunyai doa apa atau amalan apa ingin dilaksanakan Pada video kali ini kita akan share sebuah amalan yang akan kita baca di malam 27 Rojab Doanya seperti tampak di layar ini Agak panjang ya Tapi nanti bisa di screenshot Bisa dibaca juga ada latinnya Seorang sheikh Yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Hasan al-Halabi al-Qadiri Dalam kitab beliau Beliau mengatakan bahwa doa tersebut memiliki khasiat yang sangat luar biasa Man koru'a bihadad du'a Laylatas sabi'i wal ishrina min rojabah Tumma yas'alullaha hajatahu fa'innaha tuk'udhu bi'idhnillah Man koru'a barang siapa yang membaca bihadad du'a Membaca doa ini Laylatas sabi'i pada malam ketujuh wal ishrina dan dua puluh Artinya malam dua puluh tujuh Min rojabah dari bulan rojab Tumma yas'alullaha Kemudian setelah baca doa tersebut Dia meminta kepada Allah Hajatahu apa yang menjadi kebutuhannya Fa'innaha maka sesungguhnya Tuk'udhu bi'idhnillah Hajatnya akan dipenuhi oleh Allah bi'idhnillah Dengan izin Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala Nah itu sudah jelas sekali Manfaatnya apapun hajat anda Keinginan yang belum tercapai Silahkan luangkan waktu pada malam dua puluh tujuh rojab Sebagaimana yang sudah diijazahkan oleh beliau Syekh Abdullah Al-Halabi Para manusia ada pun kaifiyah Atau cara mengamalkan izazah doa tersebut Pertama Solat sunat dua rokaat Sebagaimana solat sunat pada umumnya Solat sunat hajat atau mutlak Dua rokaat Nah setelah Al-Fatihah Rokat pertama membaca surat Al-Ikhlas Yaitu Kulhuwallahu Ahad Kemudian pada rokaat kedua Sama yaitu membaca surat Al-Ikhlas Kulhuwallahu Ahad Nah kemudian kedua Membaca surat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebanyak sepuluh kali Suratnya bebas Bisa Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Atau Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi Salli'alaihi Wasallim Bisa surat terserah Bisa surat Jibril Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bisa Atau surat yang paling bagus Yaitu surat Ibrahimiyah Sebagaimana dalam tahayat Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Kamasur Laita'ala Sayyidina Ibrahim Wa'ala Ali Sayyidina Ibrahim Wabarik ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Kamabarukta'ala Sayyidina Ibrahim Wa'ala Ali Sayyidina Ibrahim Suratnya bebas Yang mending sepuluh kali Kemudian yang ketiga Membaca doa Doa tersebut Yaitu yang akan kita upas setelah ini Qafiyah ini ditulis oleh Al-Ustaz Sunatullah Beliau adalah pengajar Di Pondok Besantren Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Madura Semoga apa yang beliau sampaikan Bermanfaat bagi kita semua Amin Ya Rabbil Adamin Nah sekarang doanya Kita baca dulu Arabnya Allahumma inni as'aluka Bimushahadati asraril muhibbin Wa'ala Ali Sayyidina Al-Mursalin Nah ini latinnya Allahumma inni as'aluka Bimushahadati asraril muhibbin Wa'ala Ali Sayyidina Al-Mursalin Nah sekarang artinya Biar mantap Kalau doa itu Tidak tahu artinya Maka kurang Akbul Allahumma inni ya Allah Sesungguhnya Hambamu ini As'aluka memohon kepadamu Bimushahadati asraril muhibbin Dengan musyahadah terkuatnya Rahasia-rahasia Orang-orang yang mencintai Dan hamba mohon kepadamu juga Bilkhulwatillati Dengan khulwat Allati khusus tabiha Yang telah engkau khususkan Kepada Sayyidina Al-Mursalin Pimpinan para Rasul Hayna asroita Bihi Yaitu ketika engkau mengisrohkan Sayyidina Al-Mursalin Laylatasabi'i wal-isrin Pada malam 27 rojab Lalu kita minta Mintanya apa? Antarhamah Semoga engkau berkenan Merahmati Kolbiyal hazina hati yang sedih Wa tujibah Semoga engkau berkenan Mengijabai Mengabulkan Da'wati Apa yang menjadi permintaanku Doaku Ya akromal akromin Wahedat Yang paling mulia Di antara yang paling mulia Hajatnya apa disebutkan Wa tujibah da'wati Dan semoga engkau Mengabulkan doaku Kita ulangi lagi Allahumma inni as'aluka Inni as'aluka Sesungguhnya Habba Mermohon Kepadamu Bi musyahadati asroril muhibbin Dengan keberkahan Dengan keagungan Musyahadati asroril muhibbin Diperlihatkannya Rahasia-rahasia Para muhibbin Dan hamba juga Memohon kepadamu Bil khulwati lati Dengan khulwah Yang telah engkau Khususkan kepada Junjungan para rusul Khin asroi tabihi Pada suatu malam Dimana engkau Mengisrohkan Memperjalankannya Laylatas sabi'u al-isrin Tepatnya malam 27 rojak Aku meminta Antara hama kolbiyah Semoga engkau merahmati Mengasihi Kolbiyah hazina Hatiku yang sedih ini Watujibah Dan engkau berkenan Mengijabai Mengabulkan dakwati Doaku Disini sebutkan doanya Keinginannya apa Ya akromal akromin Waedat Yang paling pemurah Yang paling mulia Doa ini dibaca minimal Satu kali ya Setelah sholat tadi Lebih banyak Lebih baik Semoga bermanfaat Mohon maaf Atas salah Kelab Wallahul muwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh